Halo ko friends, disini ada soal yaitu hasil dari 2 2 per 3 dikurang 1 5 per 6 adalah nah ko friends, untuk mengoperasikan pecahan campuran seperti ini kita ubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa disini ada 2 2 per 3 dikurang 1 5 per 6 maka kita ubah menjadi pecahan biasa 3 kali 2 adalah 6, 6 tambah 2 adalah 8 maka menjadi 8 per 3 dikurang 6 kali 1, 6 tambah 5 yaitu 11 menjadi 11 per 6 nah ko friends, disini kita samakan penyebutnya dengan cara kita cari KPK dari 3 dan 6 nah KPK itu kelipatan persekutuan terkecil untuk mencari KPKnya, kita bisa cari faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor yang pertama kita cari faktorisasi prima dari 3 ko friends, kita ketahui 3 merupakan bilangan prima bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri maka faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3 sehingga faktorisasi primanya hanya 3 saja karena 1 bukan merupakan bilangan prima sekarang kita cari faktorisasi prima dari 6 yaitu kita ketahui untuk bilangan pembagi pada pohon faktor adalah bilangan prima dimulai dari yang terkecil nah bilangan prima itu contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya dimana 2 merupakan bilangan prima terkecil maka 6 bagi 2 adalah 3 jadi faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3 nah untuk mencari KPKnya kita kalikan semua faktor primanya tapi apabila ada faktor prima yang sama kita ambil dengan pangkat yang terbesar nah faktor prima yang sama disini 3 nah karena sama-sama pangkat 1, 3-nya maka kita ambil salah satunya berarti KPKnya 2 dikali 3 sama dengan 6 nah berarti disini penyebutnya kita samakan 6 nah untuk mencari pembilang barunya caranya penyebut baru dibagi penyebut lama dikali pembilang lama 6 bagi 3, 2, 2 kali 8, 16 dikurang 6 bagi 6, 1, 1 kali 11, 11 maka 16 dikurang 11 per 6 yaitu 5 per 6 jadi hasilnya adalah 5 per 6 nah ko friends jawabannya adalah yang D nah soal ini sudah selesai mudah kan ko friends? tetap semangat belajar ya sampai jumpa di soal selanjutnya yaa selamat menikmati